Sekarang saya akan coba panggil kuntilanak yang dijanjikan tadi Ini kuntilanak yang ada di pohon sebelah Ini kuntilanak yang ada di pohon sebelah Ini kuntilanak Assalamualaikum Tidak tahu Dia tidak bisa jawab salam Kuntilanak Sendel bolong Bukan kuntilanak Ternyata bukan sendel bolong Kuntilanak Bisa bicara Kenapa ada masalah Apa masalahmu Terus kenapa tanganmu itu Oh Kepunya kepanjangan Balas mana Kukum Ada pesan Kenapa Tidak suka disitu Kenapa Ribut Ribut Bicara Coba bicara Tar一点 Terus Silahkan Terus Katanya Panjang Tidak Lelasi Tidak Tidak Wuuuuh namanya siapa siapa tulis siapa mau tulis sebut saja siapa kamu bisa bicara ayo ayo namanya ayo ini kuntilanak katanya namanya ayo berarti kuntilanaknya cukup cantik mau-mau-mau-mau-mau-mau temannya ini sudah tua ini ini sudah tua mamanya suci cantik gua nanti coba mengatakan sini baru di ayo kamu ah pacaran saja sama Anu eh pasal baru ini ya kenapa berapa bicara yang jelas terima kasih masa baru din eh pacaran saja sama Ayu ya kenapa banyak suci cantik ya mana yang lebih cantik kamu apa yang pegang HP yang cantik kamu atau yang pegang HP kok cantik gak tidak kok cemburu lihat itu itu saudara pacarnya siapa ih di spikap punya pacar tetap warga hihihi sudah keluar ya jangan lagi mengganggu ya sekarang jangan mengganggu ya jangan lagi masukin tubuh sementara tidur terus hari pagi Oh mau sholat Oh ada sholat itu Oh kasih tahu ini guys minta tempatnya dia tinggal di rumah sebelah supaya penghuninya sholat begini ya mau buri katanya Oh kakaknya cuma nulis tapi nggak tahu nulis apa orangnya katanya nggak pernah sholat ini yang tempatnya tinggal dia tinggal di sebuah rumah tidak jauh dari sini pesannya supaya sholat ya Nah ini dia pesan supaya yang punya rumah penghuninya sholat karena sesuai penglihatannya tidak pernah sholat nah sekarang kamu kembali ya sudah muslim ayo ya Bismillahirrahmanirrahim Baiklah guys, saya akan keluarkan Saya akan suruh kembali Dan pesannya, cuma saya tidak minta Supaya tempatnya Dia bersemayam di rumah sebelah Supaya orangnya sholat Cuma itu Fred, sudah sembuh orangnya Terima kasih